Berikutnya saya undang jamaah untuk kembali mengajukan pertanyaan, ada Ananda atau Bapak Alif ini, silahkan boleh berdiri. Oke Ananda Santri Alif ini ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Subi Muhammad Alif. Afwan Ustadz Habib Ustazah, saya iji bertanya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, sedangkan kedua orang tua kita sudah meninggal, sudah kecil. Syukurna Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Habib ini tadi yang bertanya dari tadi, ini santri-santri anak-ananda yang soli-soliha insya Allah ya. Silahkan Habib Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pertanyaan dari Ananda Alim, ini luar biasa. Bahwa menunjukkan, insya Allah beliau akan berbakti sama orang tuanya. Walaupun sudah wafat, dulu pernah kejadian zaman Rasulullah. Rasulullah menceritakan tentang hebatnya orang-orang yang berbakti sama orang tua. Rizkinya diberi muda. Seperti tadi ringkas tadi, tadi kisah tentang surat al-Baqarah. Itu apa? Ceritanya lantung sedikit sebelum kita jawab itu. Itu subhanallah ibunya, ibunya mengatakan, nak ayah kamu ninggalin warisan. Mana ibu, mana kepengen, apalagi gak punya. Ada di hutan, kata ibunya. Kamu panggil itu, sapi itu dengan nama Ya Rabbah Ibrahim, Rabbah Ismail, Tuhannya Ibrahim, Tuhan Ismail seperti ayah kamu. Baik ibu, anaknya patuh luar biasa. Pergi ke hutan, panggil, wahai sapi dengan nama Tuhannya Ibrahim, Tuhan nama Ismail, datanglah kamu. Tiba-tiba datang, udah gede, udah bertahun, besar sapinya. Masya Allah, sapinya indah, cantik, luar biasa. Namanya medahabah, karena warnanya kuning, kayak emas-emasan. Akhirnya dibawa pulang, kata, nurut. Sapinya nurut, taat. Karena apa? Anaknya taat sama orang tuanya. Subhanallah sampai di rumah, ibunya bilang, Nak, jual ke pasar. Untuk modal kamu, sahak. Gak perlu investor ini ceritanya. Modal dalam negeri ini, taat sama orang tua. Ini untuk kita ini penting. Bangsa kita ini perlu diajarkan berbakti sama orang tua. Akhirnya anaknya nurut, jual ke pasar. Ibunya lihat, berapa ini pasaran. Di dalam kisah itu mengatakan tiga dinar. Nak, jangan jual kecuali tiga dinar. Dan kamu jangan jual kecuali musyawarat kepada aku dulu. Waktu sudah ada orang mau, sebentar, saya mau beritahu ibu dulu. Sampai ke pasar. Di pasar, subhanallah, ditawar betul. Tiga dinar. Kata orang itu, orang menawar tiga dinar. Oke, beli. Kata dianya, maaf, saya harus izin. Ibu, beritahu ibu. Kata orang yang beli, bilang apa? Saya kasih dobel. Enam dinar. Coba. Terhiur apa tidak? Kira-kira. Terhiur. Tapi anaknya tak ada. Saya akan beritahu ibu saya dulu. Pulang. Pulang di bawah sapi lagi. Ibu nyeran. Nak, enggak laku. Enggak laku, bu. Ada enam dinar. Hah? Enam dinar? Kata dia. Sudah, besok kamu ke sana jual enam dinar. Tapi jangan jual kecuali, beritahu aku dulu. Katanya. Ya bu, baik. Anaknya tak sama ibunya luar biasa. Sampai sana enam dinar. Orang itu ada lagi. Nah, sudah enam dinar. Enggak. Saya boleh enam dinar. Tapi harus saya beritahu ibuku dulu. Saya beli dua belas dinar. Kata dia. Double lagi. Masya Allah. Akhirnya pulang ke ibunya. Kenapa anak? Enggak jadi. Mbak, dua belas dinar, bu. Dua belas dinar. Tapi dia enggak mau musyawarat. Ataupun saya pulang dulu ke ibu. Akhirnya kata ibu. Oh, tenang. Kamu pergi besok. Tanya sama dia. Ini sapi boleh dijual apa tidak? Ini malaikat datang. Utusan dari Allah membawa rizki. Malaikatnya mengatakan apa? Bilang sama ibu. Jangan dijual. Kecuali dengan harga seberat sapi ini emas. Masya Allah. Berapa ton? Coba. Kita lihat dulu. Kalau lagi kurban tuh. Ada gubernur sekian ton. Betul, betul. Presiden sekian ton. Ini sapinya gede. Dijual dengan emas. Subhanallah. Di sisi lain, Bani Israel. Ada orang lagi ribut. Ini kayak sandiwara ini. Tapi bukan drakor ya. Maaf, maaf. Ini. Ini subhanallah. Di sana Bani Israel ada orang terbunuh. Dibunuh. Orang kaya raya. Konglomrat. Semuanya pada meninggal. Anaknya meninggal. Istrinya meninggal. Dia meninggal. Tinggal satu ponakan. Semuanya nunggu hartanya. Ini warisan. Ponakannya dapat ini. Lama, 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 lama. Akhirnya gak dapat. Dibisikin sama setan. Kamu pengen dapat warisan cepat. Iya. Bunuh. Punya paman kamu. Hah? Bunuh. Semuanya dapat. Gak ada yang tahu. Caranya gimana? Dibunuh, taruh di sebelahan antara desa ini dengan desa ini. Kampung Bani Israel dan kampung lain. Supaya bikin tidak ada yang tahu. Malam-malam ditutup di sana. Akhirnya terbunuh. Orang kaya terbunuh. Terkenal apa tidak? Konor ribut. Yang bunuh sebelah sana. Kata ini sebelah sini. Tenang, tenang. Ada orang satu tenang. Kan ada Nabi Musa. Tanya Nabi Musa. Nabi Musa itu sukang tahu. Ada Allah. Katanya ada Tuhannya. Tanya Nabi Musa. Di dalam surat Al-Baqarah ini. Ayat 67 sampai 71 itu kisahnya. Subhanallah. Kala Musa dikaumihi. Dan seterusnya. Nyadbahu Baqarah. Akhirnya katanya orang itu. Nah. Harus cari. Katanya. Kata Nabi Musa. Allah ya'murukum antadbahu Baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Sapi ini. Maka akhirnya kata Bani Israel. Wah. Boleh beli sapi gampang. Duit-duitnya orang konglomerat yang mati. Wah urusan. Kumpul. Cari. 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 Tanya sama Nabi Musa. Warnanya apa? Warnanya begini. Terus ke sana. Warnanya ini tapi bingung lagi. Tanya lagi Nabi Musa. Bagaimana sapinya? Oh gak pernah dipakai untuk bajak. Wah pernah. Akhirnya susah apa tidak kira-kira. Wah. Susah. 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 Gak dapat. Di pasar gak ada. Pas lewat di rumah itu. Ini sapinya persis. Warnanya kuning. Tesurun nadirin. Wah. Apa namanya. Gak pernah dipakai untuk bajak. Gak pernah ini. Pas. Akhirnya perbut ke situ semuanya. Semuanya ke situ. Bilang bu. Nah. Ini sapi mau dijual gak? Mau. Tapi dengan seberat sapi ini. Em? Mas. Hah? Gila katanya dia. Mau, mau. Gak mau sudah katanya dia. Mau jual. Orang ini berpikir. Duit bukan duitnya. Bukan duitnya. Kalau duit kan bukan duitnya. Kira-kira ambur-amburan gak? Kira-kira. Nah itu yang penyakitnya itu. Kalau gak ada amanat ini. Kalau gak ada amanat. Ambur-amburan duit. Bukan duitnya. Akhirnya dibilang. Udah. Gimana ribut. Mahal. Kumpulin. Duitnya orang kaya. Konglomerat. Diitung-itung. Pas. Sebesar. Seberat sapi itu emas. Akhirnya mereka apa? Mau lihat Musa ini bener apa enggak? Kurang acara nih ban Israel. Akhirnya dibeli. Udah beli aja. Masya Allah. Anak yang miskin tadi jadi apa? Berkat apa? Taat sama orang tuanya. Nurut luar biasa. Konglomerat. Akhirnya setelah itu dibeli. Disembeleh. Dan Musa suruh sembbeleh. Ambil sebagian. Potongkan. Apa tepukkan kepada si jenazah ini. Si mayat ini. Ditepuk. Dia hidup kembali. Tanya kepada dia. Siapa yang membunuh kamu? Dia kan tahu. Yang membunuh adalah ponakannya. Ponakannya gak dapat warisan. Gara-gara membunuh. Rizkinya pindah dari konglomerat. Menjadi kepada orang yang miskin. Taat sama ibunya. Taat sama ayahnya. Istrinya. Taat sama suwa. Minya. Rumah tangga yang berkah. Menjadi kaya raya dengan secepatnya. Boleh ada oleh karena itu. Quran surat yang paling panjang dinamakan. Surat Al-Baqarah. Jangan main-main dengan Al-Quran. Ini orang orientalis. Ternyata ekonomi luar biasa. Betul loh. Pengen cepat kaya apa enggak? Pengen apa tidak? Berbakti sama orang tuanya. Pengen Indonesia kaya cepat? Pengen maju kekayaannya? Didik anak Indonesia untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ini pesan untuk para pemimpin yang akan datang. Didik anak-anak Indonesia untuk berbakti sama orang tuanya. Insya Allah Indonesia akan menjadi berkah. Amin. 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 Masya Allah. Terima kasih Habibana. Masih ada.